7 Amalan ini 8 Amalan agar cepat dapat jodoh dan bisa cepat menikah 1. Membaca Surah Yasin Surat Yasin diakini memiliki keberkahannya yang tidak terhingga Oleh karena itu, rajin membaca Surah Yasin sambil memohon untuk diberikan jodoh Insya Allah dapat membantu mempercepat menikah 2. Baca Ayat 24 dari Surat Dhuha dan Al-Qasos Ayat ke-24 dari Surat Al-Qasos adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam Ketika beliau berada di pengasingan Nabi Musa alaihi salam merasa sangat kesepian dan tertekan Kemudian membaca doa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya, biat Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan Sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku Menurut para ulama, jika seorang laki-laki membaca ayat tersebut sebanyak 100 kali dalam sehari Insya Allah dia akan segera menemukan jodohnya Dan untuk perempuan harus membaca Surat Dhuha sebanyak 11 kali setelah sholat subuh Agar bisa segera mendapatkan jodohnya 3. Membaca Salawat dan Menyebut Nama Allah Membaca Salawat 11 kali Lalu dilanjutkan menyebut Nama Allah Sebanyak 313 kali Kemudian diakhiri dengan membaca Salawat lagi sebanyak 11 kali Lakukan bacaan tersebut setiap selesai sholat selama 41 hari tanpa jeda 4. Membaca Surah atau Bahayat 129 Lakukan ini setelah melaksanakan salat setiap hari Bismillah 19 kali Membaca Surat atau Bahayat 129.100 kali Membaca Salawat 100 kali Diakhiri dengan membaca Bismillah 19 kali 5. Membaca Surah Maryam Membaca Surah Maryam Setiap selesai salat, sehari sekali Cara ini khusus untuk anak perempuan dan ibunya 6. Zikir Fatima Zahra Lakukan sholat dua rakaat di waktu kapanpun Lalu baca sholawat 11 kali Kemudian baca Zikir Fatima Zahra Rodialohu Anhumah Seperti berikut Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Diakhiri dengan sholawat 11 kali Setelah itu bacalah surat-surat berikut Surat Toha, Surat Suara, Surat Kosos, Surat Yasin, dan Surat Suara lagi Cara ini untuk dilakukan oleh orang tua Yang memohon jodoh, bisa ibu atau ayahnya 7. Membaca Surah Muzamil Jika anaknya sulit untuk mendapatkan jodoh Maka salah satu dari kedua orang tuanya Ayah atau ibunya Harus sholat dua rakaat pada hari Jumat Setelah sholat Jumat, baca surat Muzamil sebanyak 21 kali Amalan ini hanya bagian dari ikhtiar Terlepas dari itu semuanya Tergantung pada kehendak Allah SWT untuk mengabulkan atau tidak Yang terpenting sebagai manusia kita wajib istiar Berusaha, dan berdoa serta istiqomah Dalam melakukan hal kebaikan Karena tidak ada suatu kebaikan tanpa didasari keikhlasan Barokaloh Semoga bermanfaat ya sahabat-sahabatku One minute pamit undur diri Assalamualaikum Assalamualaikum